Wal Aduna, Masjid yang Tenggelam di Jakarta Jauh beberapa tahun lalu, lantunan azan masih bergema dari masjid ini. Banyak orang berduyun-duyun melangkahkan kakinya menapaki masjid, menunaikan ibadah sebagai kewajiban dalam menjalankan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, semua telah berubah. Sapuan air dari laut sepenuhnya merendam bangunan suci ini. Dan inilah Wal Aduna, sebuah masjid tenggelam di Jakarta yang keberadaannya mulai tergerus ombak lautan. Wal Aduna merupakan sebuah masjid yang terletak di muara baru penjaringan Jakarta Utara. Lokasinya hanya berjarak sekitar 7 km dari Monas, terletak di balik tanggul setinggi 5 meter. Bangunan ini masih terlihat berdiri di tengah terpaan dan hantaman ombak air laut Jakarta. Berdiri sejak puluhan tahun lalu, Wal Aduna merupakan salah satu saksi bisu bagaimana kawasan pesisir ibu kota perlahan mulai tenggelam. Menurut warga setempat, masjid ini mulai terendam sejak tahun 2000-an. Dulunya masih banyak warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh menunaikan ibadah sholat di masjid tersebut. Akan tetapi, setelahnya, masjid Wal Aduna tidak digunakan lagi karena mulai tergenang air dan diterjang ombak laut secara terus-menerus. Dahulu, ratusan jemaah rutin menunaikan ibadah sholat 5 waktu di masjid Wal Aduna. Jumlah tersebut akan melonjak kala sholat jumat ataupun ketika memasuki hari raya sebab bangunan ini menjadi satu-satunya masjid terdekat yang berada di sekitar pemukiman masyarakat dan pelabuhan. Pada tahun 2009, masjid Wal Aduna hanya terendam sebatas mata kaki. Namun saat ini, ketinggian permukaan air laut sudah naik hingga mencapai 1,5 meter. Penyebab tenggelamnya masjid Wal Aduna disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut yang dipicu oleh pemanasan global serta diperparah oleh penurunan permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta. Menurut NASA, permukaan tanah di Jakarta bagian utara lebih rendah 40 cm dibandingkan tinggi muka air laut. Penurunan permukaan tanah ini disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan dan padatnya penduduk serta penyedotan air tanah secara ekstrim. Setelah puluhan tahun berdiri serta menjadi tempat beribadah dan berbagai kegiatan keagamaan, kini tempat suci itu menjelma menjadi bangunan terbengkalai yang kian usang. Berdiri dalam keheningan, semua kisahnya menghilang terseret jauh bersama ombak lautan. Tak ada lagi kumandang azan terdengar. Lantainya yang dulu menjadi tempat sujud bagi jemaah, kini tak lagi tampak karena sepenuhnya digenangi air laut. Volume air yang terus meningkat juga perlahan melumat sebagian besar dinding masjid. Cat hijau yang dulunya menyelimuti masjid juga tidak lagi bisa ditemukan. Dinding-dinding masjid yang kerap dihantam oleh gelombang pasang sudah mulai mengelupas. Pada beberapa bagian masjid juga ditemukan lumut-lumut yang tumbuh subur. Pintu dan jendela yang dulunya menempel sudah lama hilang, terseret arus laut. Kondisi ini seolah menjadi bukti nyata sebagian wilayah ibu kota Jakarta mulai tenggelam dan mungkin hanya menunggu waktu saja untuk sampai kepada waktu di mana keseluruhan tempat ini bakal tenggelam sepenuhnya. Bahkan menurut prediksi sejumlah pakar, sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Dan itu artinya, hanya perlu waktu kurang lebih sekitar 20 tahunan saja. Tidak jauh dari bangunan masjid, tepatnya sekitar 140 meter, terdapat sejumlah rumah warga. Pemukiman ini hanya dipisahkan oleh tanggul penahan air laut yang tingginya mencapai 5 meter. Panjang tanggul muara baru di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara mencapai 3.492 meter. Ada pun ketinggian awal tanggul antara 3 sampai 4 meter. Namun tingginya secara rutin ditambah 20 cm setiap 2 tahun sekali. Tujuannya supaya air laut tidak meluap ke atas saat pasang laut sedang tinggi. Melihat kondisi air laut yang lebih tinggi dari daratan di sekitar, tentunya keberadaan tanggul memiliki peran yang sangat vital. sebab jika saja tanggul ini tidak ada, sudah dapat dipastikan air laut akan masuk dan menerjang seluruh pemukiman warga yang ada. Bisa dikatakan, warga setempat bagaikan hidup di atas bom waktu yang sewaktu-waktu menjelma menjadi ancaman dan malapetaka. sebuah kondisi buruk yang pasti tidak diinginkan semua orang. Singkatnya, Masjid Wal Aduna yang tenggelam merupakan sebuah sinyal darurat yang memperingatkan Jakarta tentang bahaya yang mungkin akan menghampiri. Jika kondisinya terus seperti ini, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang bakal ada lebih banyak tempat di Jakarta yang akan diselimuti air lautan. Menenggelamkan semua kisah yang pernah tercipta, lalu menyisakan kenangan masa lalu yang mengapung selamanya. Terima kasih telah menonton!